Kalian percaya gak kalau semua sign atau semua zodiac, terutama rising sign, apapun rising sign kamu, itu punya misi jiwanya masing-masing? Semua orang punya blueprint atau DNA-nya masing-masing, yang kita bisa lihat dari bridge chart-nya atau tabel kelahiran, bagian kelahirannya dia, sama seperti DNA tiap orang yang berbeda-beda, bridge chart tiap orang juga pasti berbeda-beda. Rising sign kamu apa? Atau sign-in sign kamu apa? Komen dong di bawah ini, karena dalam series kali ini kita akan belajar banyak, kita akan belajar bersama-sama tentang apa misi jiwa kamu sesuai data dari rising sign kamu, termasuk apa kelemahan dan kekuatan kamu. Kalau misalnya kalian adalah penonton baru, jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Lucian Bristis. Follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, yang akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, let's get started. Ayo kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang Cancer dan Cancerizing, terutama teman-teman yang punya placement Cancerizing. Kalian itu memiliki karakteristik yang unik, dan biasanya kamu punya vision atau cara pandang yang unik tentang bagaimana cara kalian melihat dan memandang dunia. Kalian itu sangat sensitif, peka, penyayang, penuh kasih, very nurturing, very loving. Dan biasanya anak-anak yang punya placement Cancerizing itu punya kepekaan atau intuisi yang kuat, dan emotional bonding atau strong emotional bond dengan orang-orang di sekitar kalian, dengan orang-orang di sekitar kamu. Aku bilang tadi, kalian itu kekuatan utamanya adalah sensitivity, atau kepekaan sensitivitas emosional kalian. Karena individu dengan Cancer placement, Cancerizing, terutama sangat sensitif terhadap lingkungan sekitar kamu. Very absorbent. Mudah banget nyerap gitu energi atau emosi orang-orang sekitar kamu. Kamu mungkin mudah merasakan suasana hati orang lain, tanpa mereka tuh harus bilang ke kamu apa yang lagi mereka rasakan. Dan kalian juga bisa buat kamu, dan kemampuan kamu untuk berhempati ini bisa buat kamu jadi pendengar yang baik. Bisa buat kamu punya kemampuan untuk jadi orang yang mampu memberikan dukungan emosional yang tinggi buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kamu. Dan it gives you guys the vibes, or the energy of protector. Aku bisa bilang ini memberikan aura protector ke kalian. Dimana kamu punya kemampuan untuk bisa menjadi sosok yang mampu merawat dan melindungi orang-orang yang kalian cintai. Kamu itu biasanya sangat-sangat bertanggung jawab, apalagi dengan kalian punya libra di void house. Kamu sangat bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan orang lain. Entah itu keluarga, terutama keluarga, atau orang-orang yang kamu anggap sebagai keluarga, teman, bahkan kolega, atau rekan kerja kamu. You become the protector. And more often than not, karena kebetulan aku juga punya beberapa kenalan yang punya placements cancer rising, cancer sun, cancer moon, cancer venus. Aku tahu bagaimana kalian itu sangat-sangat-sangat-sangat. You're gonna go to the extremals. Kamu akan berusaha mengusahakan segala cara untuk memastikan orang-orang sekitar kamu itu merasa aman, merasa dicintai, merasa diterima, merasa dihargai. Aku bilang dari tadi, kalau misalnya kalian itu punya intuisi yang kuat. Kalian punya naluri yang kuat. Terutama dalam hal emosional dan hubungan interpersonal. You could feel what other people feel. You could sense what might happen long before other people realize that. Kamu bisa merasakan apa yang mungkin orang lain merasakan, atau apa yang buat orang lain itu kayak sepele, tapi buat kamu itu itu science atau itu warning. Dan itu bisa buat kalian sangat-sangat intuitif. Biasanya kalian itu sangat-sangat mengandalkan hati, mengandalkan perasaan, mengandalkan emosi dalam mengambil keputusan. Dan more often than not, seringnya intuisi atau hunches atau feeling kamu itu benar. Dan biasanya intuisi atau feeling kamu itu bisa buat kamu punya kemampuan untuk membangun hubungan emosional yang mendalam dengan orang lain. Dan biasanya juga, seringnya, kalian itu gak peduli sama hubungan yang sifatnya cuma superficial atau basa-basi aja. You want in-depth connection. You want stable connections. Kamu pengen hubungan yang stabil dan penuh dengan konsistensi, penuh dengan komitmen. Bukan cuma superficial atau basa-basi. Dan kalian itu biasanya sangat-sangat setia. Kalian bisa memancarkan aura keamanan dan kenyamanan dimanapun kalian berada. Kamu bisa buat orang lain merasa nyaman di sekitar kamu. Dan biasanya, karena cancer itu ruled by moon ya, coba perhatiin deh, mau kamu laki-laki atau perempuan, coba perhatiin, biasanya kalian itu, emosi kamu itu mungkin agak-agak fluktuatif kalau misalnya lagi new moon atau lagi full moon. Apalagi kalau misalnya lagi eclipse. Karena terpengaruhi oleh bulan, kamu bisa peka dengan siklus alam. Tapi kelemahan anak-anak cancerizing, cancer sun, cancer moon, cancer placement lain adalah kalian itu mudah tersinggung. Mudah tersinggung dan bisa agak berperan. Bisa terlalu sensitif. Kamu sensitif terhadap kritik. Kamu sensitif terhadap konflik. Dan, Kamu mungkin bisa gampang tersinggung sama omongan orang lain, padahal mungkin orang lain gak ada niat sama sekali buat nyinggung kamu atau gak ada niat jahat sama sekali ke kamu, tapi kamunya terlanjur, you took that personally gitu lah. Kamu terlanjur baper dan bawa itu ke hati. Dan mungkin, ini bisa buat kalian pendendam dalam jangka waktu atau periode waktu yang cukup lama. Dan ketika anak-anak cancer placement itu ngerasa gak nyaman atau ngerasa tertentu, ngerasa gak aman, itu kalian itu punya kecenderungan kabur masuk ke dalam cangkang kamu, sama kayak kepiting. Cancer aja simbolnya kepiting. Kamu langsung masuk ke dalam cangkang kamu, melindungi diri, dan mengisolasi diri. Jatuhnya jadi kayak avoidancy. Jatuhnya jadi kayak kalian itu memilih buat menghindari konfrontasi, menghindari konflik, kapanpun kamu ngerasa terancam. Dan ini bisa buat kalian punya issue atau punya masalah tentang kesulitan untuk menghadapi masalah secara direct. Padahal mungkin, kamu perlu belajar gimana caranya menghadapi masalah secara direct. Next, beware of codependency atau ketergantungan. Hati-hati dengan codependency atau ketergantungan, karena anak-anak cancerizing punya kecenderungan, karena kamu pengen take care atau kamu pengen merawat orang lain. Jatuhnya jadi kayak kamu punya kecenderungan terlalu terikat secara emosional pada orang lain, terutama orang-orang yang kamu sayang. It's okay to love other people, of course. Semua orang punya hak untuk mencintai dan dicintai, tapi jangan sampai kamu malah jadi kayak you wanna play the savior role. Kamu pengen berusaha untuk jadi penolong, jadi penyelamat dalam hidup orang lain. Dan ini bikin kamu jadi kayak terlalu protektif. atau bahkan bisa controlling. Bahkan parahnya kamu ingin campur tangan. Karena misi jiwa kalian, teman-teman yang punya cancerizing terutama dan cancer sun, itu adalah belajar menemukan rasa aman dan stabilitas dari dalam dirimu sendiri. Walaupun you're an expert, you're usually an expert. Kamu itu pakar, kamu itu jago dalam menciptakan ruang aman dan keamanan bagi orang lain. Tapi seringnya kalian tuh mudah merasa insecure. Dan kamu mudah merasa kurang aman dalam kehidupan pribadi kamu. Kamu perlu belajar untuk tidak terlalu ketergantungan atau terlalu bergantung sama orang lain atau faktor eksternal siapapun subjeknya, supaya kamu bisa merasa aman secara emosional. Dan kamu perlu belajar untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri yang utuh dan belajar percaya sama intuisi kamu sendiri secara menyeluruh. It's part of your life journey. Dan you need to learn to love and to protect to help other people heal with love unconditionally. Kamu perlu belajar untuk bisa menyembuhkan orang lain melindungi dengan cinta juga tanpa pamrih. Belajar gimana cara untuk mencintai dan merawat tanpa mengharapkan balasan apapun. Tapi juga belajar untuk bisa menciptakan batasan sehat supaya kamu paham batasan-batasan dirimu dimana. Karena Cancer Rising itu punya Seven House Descendant atau Capricorn Descendant atau Seven House Di Capricorn. Kalian itu biasanya sangat-sangat tegas. Sangat-sangat tegas dan sangat-sangat isi tapi kalau kamu udah ngerasa kamu buat baik sama orang kamu bersikap baik sama orang tapi orang itu gak bales kamu bisa langsung dingin kamu bisa langsung cuek kamu bisa langsung aloof. Belajar untuk bisa memberikan cinta dengan tulus tanpa pamrih. Memberikan kebaikan dengan tulus tanpa pamrih. Next karena kamu punya fourth house di Cancer sorry fourth house di Libra biasanya juga punya IC di Libra kalian perlu belajar membangun kehidupan keluarga atau komunitas yang harmonis dan penuh kasih. Karena biasanya kalian itu akan merasa aman ketika kamu merasa dikintai, didukung, dan dihargai. tapi belajar untuk tidak memaksakan kendali atau kontrol. Karena kamu punya seven house di Capricorn it's very easy for other people to assume or to feel that you're kind of controlling in life and in relationship. Orang-orang sekitar kamu tuh bisa dengan mudah berasumsi kamu tuh terlalu controlling. Ingat semua orang punya free will, semua orang punya kendak bebas tentang bagaimana mereka ingin bereaksi dan ingin bersikap. Untuk bisa menciptakan keharmonisan bukan berarti dengan kontrol, bukan berarti dengan kamu memaksakan kendak kamu. Kesimpulannya, kalian itu adalah pribadi yang penuh kasih, intuitif, mampu melindungi, punya bakat alami atau natural dalam menciptakan koneksi emosional yang mendalam dengan orang lain, pekah, dan mampu untuk merawat orang lain. Itu yang bisa buat kalian itu diportray atau punya image sangat-sangat menyayang. Tapi kamu juga perlu belajar untuk bisa membuka diri dan menghadapi tantangan supaya tidak terlalu sensitif terhadap kritik, tidak terlalu avoidant atau mudah menarik diri dan menghindari masalah atau bahkan kodependen dan ketergantungan secara emosional. Kamu perlu belajar bagaimana caranya untuk bisa menemukan rasa aman dalam dirimu sendiri, bisa mencintai orang lain siapapun subjeknya tanpa pamrih, dan membangun serta memaknai lingkungan keluarga yang harmonis, termasuk lingkungan pertemanan yang harmonis juga. Oke, aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga video ini bisa manfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye! God bless! I love you guys so much! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.